Tapi untuk yang sudah panen sekarang, saya salut. Bagus! Sejak dilepas pada akhir 2018 lalu, padi biopat tenggang mulai dimanfaatkan oleh petani di berbagai daerah, salah satunya di Bali. Melalui kanal Youtube, seorang petani di Bali bernama Krama Subak menunjukkan performa padi biopat tenggang yang ditanam di Desa Sading, Kecamatan Dharmasaba, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam video berdurasi 17 menit tersebut, terlihat sang petani cukup mengenal biopat tenggang yang merupakan padi ampibi rakitan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balik Bangtan. Ini teman-teman mengatakan bahwa padi jenis ampibi, jadi ampibi itu dia bisa ditanam di lahan kering atau juga dia bisa ditanam di lahan irigasi. Pada saat video ini dibuat, umur padi menunjukkan 96 hari, yang artinya padi ini siap dipanen. Dan disinilah Krama Subak melihat beberapa keunggulan yang dimiliki biopat tenggang. Di Bali agak unik dibanding dengan daerah yang lain, karena di Bali ada saseh atau bulan yang kita katakan adalah angin, saseh angin yang begitu kencang, jadi padi ini cukup bertahan, bertahan kuat sekali. Dan untuk kerontokan biopat tenggang tahan, rontok, jadi saya tadi mencoba masuk ke dalam, tidak ada yang rontok 1-2 tapi tidak sampai berdampak sangat sekali. Jadi untuk jumlah malai, tadi saya hitung kurang lebih ya sekitar 185-235. Jadi kita harapkan nanti panen ini gabah bernasnya lebih banyak, dan beratnya juga lebih bagus, dan hasil juga lebih meningkat. Setelah memasuki masa panen, gabah yang dihasilkan mencapai 7,5 ton per hektare, dan petani mengaku puas dengan hasil tersebut. Jadi hasilnya untuk secara keseluruhan gabah kering panen secara real, dengan luas laha 2.700 meter persegi, itu mendapatkan hasil real gabah kering panen, itu sebanyak 2 ton 16,9 kilo. Jadi untuk hasil yang peroleh kali ini, saya cukup puas untuk varitas biopat tenggang. Nah, itu dia pengalaman seorang petani di Bali yang memanfaatkan varitas unggul rakitan Balit Bangtan. Sukses terus bagi para petani di Indonesia.